kemudian pertanyaan selanjutnya dari Abu Fauzan Diboni yang pertanya yang pertama adalah apakah memberikan hadiah kepada teman dan dia sebagai kepala sekolah di sekolah anak kita itu termasuk kriswah yang dilarang dalam agama sebentar masalahnya harus dikupas dari dari asalnya ini jadi ini kan anak-anak kita masuk di sebuah sekolah anak kita itu masuk di sebuah sekolah terus kita ini sebagai wali santri gitu kan wali santri nah kita sebagai wali santri itu ngasih hadiah ke ke kepala sekolah ya ke kepala sekolah bukan ke mana itu ke guru yang mengajarnya ya ini kan kembali di pertanyaannya kan ke kepala sekolah sekaligus temannya sekaligus temannya ini pertanyaannya ini memberi hadiah ini karena apa dulu jikalau pemberian hadiah ini yang sebelum anaknya masuk pun sudah biasa artinya tidak ada hubungannya dengan anak tapi ke teman yang biasa sebelum masukkan anak pun sudah biasa ngasih kayak gini ini kalau tidak asal ya buli-buli aja karena sebelumnya ada anak dia sudah ngasih hadiah dan adil-adil umum ya dilanjutkan karena apa karena sudah terbiasa begitu kan dan memberi hadiah ke siapa saja kalau tidak asalnya kan buli-buli aja kan gitu ini kan teman dia yang biasa terus kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah selama dia sudah terbiasa ngasih itu tidak apa-apa kalau tidak asalnya dan tidak ada larangan untuk itu cuma masalahnya masalah yang kedua ini karena sebelumnya sudah ngasih jadi saya katakan tidak ada masalah cuma kalau sebelumnya tidak pernah ngasih tiba-tiba ada anaknya sekolah di situ nah ini ada hadiah ini kan hadiah ini karena apa ini kan apa karena anaknya di situ jadi dia ngasih nah ini apakah dikatakan riswa atau tidak ini yang jadi permasalahan kan sebenarnya poros permasalahan poros permasalahan itu gini loh babnya hadisnya terkait dengan zakat jadi ada pernah Rasulullah AS itu mutus orang untuk memungut zakat terus setelah mengut zakat itu dia dapat hadiah plus membawa zakatnya datangkan Nabi ya Rasulullah ini zakatnya wahadili ini adalah untukku Rasulullah marah halajalasta kalau anda itu di rumah apakah mereka mereka itu akan ngasih hadiah kepada kamu dan gitu kan nah nah disini menunjukkan hadiah karena anda sebagai pekerja itu gak boleh nah kepala sekolah itu kan itu kan pekerja yang sudah dikaji pekerja yang sudah dikaji apalagi disini kepala sekolah anaknya dia kan dia sudah dikaji terus mendapatkan hadiah dari wali santri berarti kan hadiah itu karena apa kan gitu kan karena ada wali santrinya disitu nah Nabi Nabi itu dengan bentuk pengengkaran hal ini kan hadiah kue Rasulullah akad-akad hadiah iyo akadnya hadiah tapi tapi ketika anda itu duduk di rumah kira-kira dia itu ngasih kamu gak kan gak bakal ngasih kamu dia ngasih kamu karena jabatan kamu itu adalah amil zakat yang memunguti zakat karena itu anda dapat hadiah kan gitu diambil istimewa dari situ itu tidak terikat dengan amil zakat saja karena al-ibrah bi-umumi lafad lagi khusus sabab jadi jadi memang kita lihat ibrah bi-umumi lafad itu adalah hadiah diberikan kepada seorang pegawai pegawai apa aja yang dia sudah digaji nah itu boleh apa enggak itu itu pembahasannya disitu nah kepala sekolah kan sudah jadi pegawai itu itu umumnya lafad jadi jangan diikat pada itu khusus kebarangan gak bisa khusus itu al-ibrah bi-umumi lah nah jadi al-ibrah itu adalah makna kandungannya adalah engkau seorang pegawai pegawai itu sudah dikaji gak boleh mengut hadiah pertanyaan kedua apa sih alasannya kok gak boleh dikasih ini agatnya sasa aja namanya pemberian kok gak bisa kenapa sih emangnya permasalahannya gak disini adalah muyulannya kecondongannya dan orang yang ketika sering dikasih ya akan menjadi muyulah kecondongan dia gak bisa tegas dengan keadilan nah karena ada muyulah kecondongan itu maka islam membendung jalan namanya bab membendung jalan nah ini termasuk bab itu bab membendung jalan di bendung ini jangan sampai anda itu gak adil karena sudah terlalu banyak mendapatkan hadiah sehingga ketika anaknya ada masalah ada apa dia gak bisa menghukumi menghukumi apa-apa waduh ya hukumnya akan akan gak adil kelihatan gak adil kenapa ya karena sudah dikasih ya dikasih ya dia tadi itu masalahnya itu masalahnya jadi kalau lah saya bisa menjawab kalau lah apa namanya kalau lah itu karena poin yang kedua tadi maka lebih awalnya lebih awalnya jangan dikasih karena bahasanya dikatakan risuah sih risuah kalau memang nanti berujung gak adil gitu loh jadi jadi gak anak gak membahasakan risuah cuma membahasakan itu akan mengarah kepada sebuah ketidakadilan kalau terjadi kepada anaknya dan Islam membuntu yang demikian itu makanya gak perlu kita ngasih hadiah kepada kepada mereka yang memang dia sudah bertugas dan digaji oleh pihak setempat untuk untuk itu Allah ini yang saya tahu terima kasih